Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Guru Cerdas Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas di bab 3 materinya yaitu Mengasah pribadi yang unggul dengan jujur, santun, dan malu Nah ada pun sub materi yang akan kita bahas pada kali ini Yaitu tentang jujur Bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu Pencet tombol like, kemudian share channel Guru Cerdas Oke, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran Seseorang itu disebut jujur apabila dia berkata apa adanya Dan sesuai dengan kenyataan Kejujuran sangat diperlukan dalam menjalani semua aktivitas kehidupan Karena kejujuran itulah kehidupan kita akan bahagia dan tentram Seorang siswa belajar dan menyelesaikan ulangan dengan jujur Pedagang menjajakan dan menakar barang dagangannya dengan jujur Pejabat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan jujur Jika kecurangan dan dusta merajalela Maka akan terjadi kehancuran dan malapetaka Bisa kamu bayangkan, jika penduduk suatu negeri dihuni oleh mayoritas pendusta dan pembohong Maka mereka akan saling mempitnah, menjatuhkan, dan mencurangi satu sama lain Dan yang akan terjadi adalah kehancuran Idealnya, sikap jujur harus dilatih dan dibiasakan sejak usia dini atau kanak-kanak Sebab pada usia dini, seorang anak akan sangat mudah dididik dan dilatih Orang tua memiliki peran dan tanggung jawab dalam mendidik anak-anaknya untuk bersikap jujur Orang tua harus menjadi tauladan yang pertama bagi anak-anaknya dalam menerapkan kejujuran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَحْدِ اللَّهِ وَعَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٓئِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهِ وَلَا يَنْزُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ yang artinya sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit mereka itu tidak mendapat bahagian pahala di akhirat dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak pula akan mensucikan mereka bagi mereka suatu azab yang sangat pedih dalam ayat di atas dikatakan bahwa sumpah itu memang diperbolehkan namun hendaknya dilakukan jika dalam keadaan yang memaksa dan darurat dalam keadaan biasa atau normal kita tidak perlu bersumpah semakin sering kita bersumpah di hadapan orang lain maka akan mengurangi wibawa kita sendiri karena kita selalu meyakinkan orang lain orang beriman memiliki sifat jujur dan dapat dipercaya tidak harus bersumpah pun ucapan orang beriman semestinya juga dapat dipercaya oleh orang lain jadi jika kamu terbiasa bersikap jujur orang lain itu akan langsung percaya apa yang kamu katakan tidak usah bersumpah jika kepercayaan orang terhadap kita mulai menilis itu artinya iman kita mulai mentur nah mari kita menjauhi perkataan dusta dan membudayakan kejujuran kedustaan akan mengantarkan pada kejahatan dan kejahatan itu akan menggiring ke neraka satu kali seseorang berkata dusta maka ia akan berusaha menutupi kebohongannya itu dengan kebohongan yang lain ibarat pepatah sepandai-pandainya menutupi bangkai baunya akan tetap tercium juga artinya sepandai apapun seseorang menutupi kebohongannya pada suatu saat pasti akan ketahuan yang artinya hai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar dalam ayat tersebut di atas Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk bertakwa dan berkata benar ukuran kemuliaan seseorang bukan dilihat dari harta dan jabatannya melainkan dari kualitas takwanya kepada Allah orang yang bertakwa akan bersungguh-sungguh menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya takwa juga mengandung makna takut kepada Allah takut disini artinya takut berbuat salah dan dosa maka marilah kita tingkatkan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala serta menyempurnakannya dengan bertakwa kepadanya nah sebetulnya apa sih manfaat dari jujur? jujur itu akan melahirkan ketenangan orang jujur akan tenang dan percaya diri karena tidak ada ketakutan sedikitpun di dalam dirinya sebaliknya seorang pembohong akan selalu gelisah dan takut bahwa kebohongannya suatu saat akan terbongkar itu yang pertama yang kedua orang jujur akan dicintai oleh manusia sudah menjadi tabiat dasar bahwa setiap manusia itu sangat menyukai kejujuran tanpa memandang suku, agama, ataupun ras orang yang jujur pasti lebih disukai oleh manusia yang lain nah yang ketiga jujur akan mendatangkan keberkahan dari Allah setiap rejeki yang didapatkan dengan kejujuran akan mendapatkan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pembelajaran kita pada bab 3 ini bagian 1 sudah selesai jangan lupa bagi kamu untuk selalu bersikap jujur ya bagi kamu yang memerlukan catatannya silahkan lihat di deskripsi bagi yang ingin melihat materi sebelum dan sesudah materi ini silahkan lihat di playlist terima kasih sudah menyaksikan Assalamualaikum Assalamualaikum